Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada faktor yang menimbulkan reaksi Tidak serta-merta beda agama langsung orang tuanya dibunuh saja Jadi terjadi di suatu negeri yang semua kurikulumnya sudah didoktrin Dengan doktrin tertentu kalau tidak tertentu Sehingga yang berbeda dengan kelompoknya ini halal darahnya Syed Muhammad Al-Maliki dihukumi sesat dan kafir Kalau sudah sesat dan kafir halal darahnya Tetapi untungnya pemerintah setempat tidak menandatangani Yang terjadi apa? Anak-anak sekolah di sekolah tersebut Kurikulumnya juga kurikulum yang radikal Melahirkan generasi radikal Al-Maliki dihukumi sesat dan kafir halal darahnya